Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Sudah rasanya kangen sekali pak guru dengan kalian semuanya Semoga pandemi ini cepat berlalu Dan kita bisa masuk bersama-sama ke sekolah yang kita cintai ini Dan bisa berjumpa dengan kalian semuanya Alhamdulillah mudah-mudahan ya Baik sebelum memulai pelajaran Biasa pak guru akan membuka dulu Haiyanabdadi pikiruati basmalah Kalian membaca basmalah semuanya Ayo baca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Selanjutnya ini pertanyaan yang kemarin juga Kalian masih ingat? Kayfahalukum Artinya apa kabar kalian semuanya? Jawabnya apa? Bikhoirin walhamdulillah Kalian semua mudah-mudahan dalam keadaan baik Madarsukumul'ana Apa pelajaran kalian sekarang? Jawabnya apa? Al-Lugotul Arabiya Lanjut, pak guru akan infokan kepada kalian Hari ini yang akan kita pelajari adalah Mengamati gambar tentang materi Al-Mawaduddi Rosiyah Apa Al-Mawaduddi Rosiyah? Nanti saja kalian akan tahu sendiri setelah belajar Melafalkan atau membaca Mufrodat terkait materi Al-Mawaduddi Rosiyah Kemudian menyimak lafal Mufrodat terkait materi Al-Mawaduddi Rosiyah Itu yang akan kita pelajari hari ini Ad-Darsul Awal Pelajaran pertama Yuk kita bersama-sama mengamati atau melihat gambar-gambar di bawah ini Coba lihat disini ada gambar apa? Ayo Ayo gambar apa? Ayo Oh iya ini sudah ada tulisannya ya Tinggal kalian baca ya Silahkan Amati gambarnya ini Terus Setelah kalian mengamati pak guru akan bertanya kepada kalian Kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Ayo Ada yang sudah bisa menebak? Kalau sudah ada Alhamdulillah Kalau belum gak apa-apa Nanti kalian akan tahu sendiri Hari ini kita akan belajar apa ya Pasti menyenangkan atau tidak ya Mudah-mudahan menyenangkan ya Tentunya ya Belajar bahasa Arab harus senang Lanjut Nih harus kalian baca bersama-sama Kalian baca dulu Ayo Bersama-sama Yang keras bacanya Pak guru tidak akan pandu Tapi kalian baca sendiri Ayo Ya Udah Lanjut Yang kedua Ayo baca lagi Ini agak susah Ayo Yang keras bacanya Jangan pelan-pelan Ayo bersama-sama baca Iya Lanjut Yang ketiga Ayo baca Ini Yang ini Ya baca Sekali lagi Yang keras Oke bagus Lanjut Ya ini Baca kalian semuanya Sekali lagi Sekali lagi Baca yang keras Oke Selanjutnya Ya Yang ini juga dibaca Ayo yang keras Pak guru ya Nanti pak guru akan contohkan Dari awal Tadi Nah Yang ini Oke Kalian ikuti di rumah ya Pelafalan dari Yang dicontohkan oleh pak guru Al-Logatul Arabiyah Ayo ikuti Sekali lagi Al-Logatul Arabiyah Berikutnya Al-Logatul Injliziyah Ayo bersama-sama ikuti Yang keras Al-Logatul Injliziyah Selanjutnya Al-Qur'anul Hadith Ayo bersama-sama ikuti Al-Qur'anul Hadith Ya Lanjut Al-Aqidatul Akhlaq Sekali lagi Al-Aqidatul Akhlaq Al-Tarikhul Islami Ayo ikuti bersama-sama Al-Tarikhul Islami Lanjut Al-Fikhu Ayo bersama-sama Pak guru sekali lagi Contohkan Al-Fikhu Ya Bagus Al-Riyadiyatu Sekali lagi pak guru contohkan Al-Riyadiyatu Ya Sudah Ya Kalau sudah Kalian ikuti Hayya naqra' Wanulahid Mari kita baca Dan kita amati ya Kita amati gambar-gambarnya Kita baca tulisannya Ikuti pak guru lagi ya Madar Sul'an Al-Fikhu Pak guru ulangi lagi Madar Sul'an Al-Fikhu Madar Sul'an Al-Logatul Arobiya Madar Sul'an Al-Logatul Arobiya Berikutnya Madar Sul'an Al-Logatul Injliziyah Ya Setelah kalian mengikuti membaca Coba kalian Amati bersama-sama tulisan dan Gambarnya disini Ini ada gambar Pelajarannya Gambar pelajaran Gambar pelajaran Nah Ini bahasa Arabnya Ya disini Ini bahasa Arabnya Ini bahasa Arabnya Madar Sul'an Apa pelajaran kalian sekarang? Al-Fikhu Berarti apa? Kalian bisa lihat sendiri ya Pelajaran apa ini Dan juga ini Kemudian ini Sampai disini Kalian sudah Paham ya Kira-kira Kita Belajar apa? Hayo Ada yang sudah bisa menebak? Pasti sudah banyak yang bisa menebak Kalau ada yang belum Nanti insya Allah Pasti akan menebak juga Hari ini Kita sedang belajar apa? Mudah-mudahan seperti itu ya Yuk kalau sudah Semuanya sudah Memahami Kita lanjut Ke Evaluasi ya Pak guru akan jelaskan terlebih dahulu Ini seperti Tadi yang Di atas tadi ya Yang pak guru contohkan Kalian sudah membaca Ini ada pertanyaan Madar Sul'an Kalian tinggal lihat Gambarnya apa ini? Lalu kalian tuliskan disini Memakai Atau menggunakan Bahasa Arab Bahasa Arabnya Pelajaran ini apa? Ini juga apa? Ini juga apa? Ini juga apa? Boleh Kalian lihat Di video Sebelumnya tadi Ya Boleh Kalian lihat-lihat lagi Gak apa-apa Tapi kalau sudah Bisa langsung saja tulis Dengan menggunakan apa? Bahasa Arab Ya Bahasa Arabnya Pelajaran ini Apa? Dituliskan disini Paham ya? Sampai disini ya Kalau sudah paham Mungkin Hari ini Belajarnya seperti itu dulu Ya Mudah-mudahan Kalian Bisa mengambil manfaat Dari pelajaran ini Ya Untuk Pembinaan Afektif Minggu ini Yaitu Adap makan dan minum Jangan lupa Mencuci makan Sebelum makan Atau minum Membaca basmalah Atau doa Sebelum makan Makan minum Dengan tangan kanan Makan minum Tidak bersuara Makanlah makanan Yang ada di dekat Kalian Membaca hamdalah Atau doa Sesudah makan Selalu Mensyukuri Apapun hidangan Yang didapat Tidak mencela makanan Itu Adap makan Dan minum Sekian dari pak guru Kita berjumpa lagi Di minggu depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati